selamat menikmati hadiah itu memang akan menimbulkan cinta dan kasih sayang Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu kalian saling berbagi hadiah lah, kalian akan saling menciptain terus bagaimana kalau hadiah itu dari non muslim apakah kita boleh menerimanya kalau bicara boleh boleh-boleh aja menerima tapi kalau ditakutkan ada udang dibalik batu tolak pernah Rasulullah SAW itu tidak menolak hadiah tapi pernah kejadian ada orang yang kasih hadiah sama Nabi SAW lalu Nabi membalasnya tapi balasannya itu menurut orang itu masih ya kurang banyak akhirnya dia 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 apa istilahnya dia kecewa dia cerita kemana-mana bosnya aku ngasih Nabi SAW tapi dibalasnya dengan sesuatu yang yang gak 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 sepadan ya gak setara akhirnya Nabi SAW mengatakan kalau seperti itu aku tidak akan menerima hadiah lagi kecuali dari fulan dan fulan karena hadiahnya ada maksud yang maksud ini berbahaya nantinya jadi kalau Nabi SAW menerima hadiah dari orang kafir dari Raja Mukaukis di Mesir beliau pernah mendapatkan hadiah Budha Maria dan mendapatkan Barla Barla Bighol ya peranakan kuda sama geledai beliau terima hal itu tapi kalau anti takut nanti akan bermasalah akan ada maksud-maksud lain yang menyebabkan anti bisa menjual agamanya atau yang lainnya maka tolak jadi lihat kepada maslahat dan mudaratnya hadha wallahu alam bishabna